Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan bagikan gimana sih caranya mengganti kip kopling akort cielo saksikan untuk kasus yang sekarang ini kipnya udah parah banget sampai seperti ini dan kipnya ngeplos sampai keluar olinya semua saksikan videonya gimana sih caranya mengganti kip kopling akort cielo untuk yang pertama kita kendorin semua ini ukuran 10 sama ada 2 dan ini ukuran 12 kita lepaskan dulu yang ini 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 juga habis itu kita bisa lepas ini untuk bagian atas sudah terlepas ya dan kita bisa lihat nih olinya hitam banget dan untuk tahan selanjutnya kita lepas ini 12 atau 12 ini dia teman teman kondisinya udah parah banget ini cuma kipnya atau udah rusak semua dan untuk mengganti kip gak harus punya ini ya yang penting ukurannya 3 per 4 sama modelnya hampir sama aja udah cukup udah bisa kondisinya udah parah banget buat ngebersihnya kondisinya pake air ya jangan pake bensin tapi pake air gak usah pake sabun cukup air aja buat ngebersihin bagian dalemnya biar bisa keluar selamat menikmati selamat menikmati karena masuknya gampang ya kita tinggal paksain dikit kasih pelumas biar bisa masuk karetnya yang penting ini masuk dulu ya habis itu baru kita masukin disini udah masuk ya PNP banget gak merubah apa aja yang penting ukurannya 3 per 4 insyaallah pasti masuk sekarang ayo kita pasang selamat menikmati penyetelan penyetelannya harus dibantu 2 orang ya karena yang satu yang satu buat kita buka angin ini yang ini yang itu yang satu buat nginci kopling di dalam jangan lupa ya ini oli koplingnya yang ini bukan ini kalau ini oli rem jadi di cek aja yang ini oli kopling gak usah ditutup dulu sebelum nanti bagian sini itu selesai jangan ditutup dulu nanti pasti buat nambah oli untuk di bagian kopling pasti bakalan kayak gini dulu nah jangan takut kita tarik aja keluar kita kotak terus sampai semuanya selesai sendiri juga bisa tapi nanti kalau sudah gak dalam susah setelah 15 menitan baru akhirnya berhasil ya keep kopling aman nah caranya biar ngecek apa ngebersihin ini gak usah dikasih sabun atau kasih bensin atau apalah cukup pakai air air biasa dituangin aja udah hilang pasti hilang oke nah cukup sekian video kali ini tutorialnya tentang gimana sih caranya ganti keep kopling akort silo bagian bawah jangan lupa like share komen dan subscribe channel dian garage see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati